Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedaterah buat kita semua Perkenalkan, nama saya M. Fadil Aryatul NIM 0612 13 8202563 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2020 Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini Yaitu untuk menyesuaikan tugas akhir Yang diberikan oleh Bapak Elpahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT Selaku dosen pada mata kuliah Perkembangan peserta didik Nah, dalam video kali ini Saya akan menjawab soal-soal Yang sebelumnya telah dikirim oleh Bapak Elpahmi Untuk menyesuaikan tugas akhir ini Baiklah, langsung saja kita masuk ke video Penjawabannya Saya akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu Soalnya itu seperti ini bunyinya teman-teman Setiap manusia adalah unik Manusia diciptakan dengan berbagai bersamaan Dan perbedaan Masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK Di kotanya tinggal Siswa tersebut memilih masuk SMK Karena saran dan pertimbangan dari keluarganya Alasannya adalah setelah lulus Maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu Sehingga akan kesulitan Ketika ia mau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Di sisi lain sebenarnya Ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini Ia berbakat di bidang komunikasi Nah, untuk masuk ke sekolah komunikasi Memerlukan biaya yang tidak sedikit Dan sekolahnya itu ada di luar kota Nah, sebagai seorang pendidik Solusi apa Yang akan Anda berikan kepada Budi Sehingga dia bisa menerima keadaan ini Dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya Yalah teman-teman Langsung saya jawab saja ya Pertanyaan ini Solusi yang pertama saya berikan Yaitu Budi harus menerima dengan lapang dada Apa yang sudah terjadi Karena pada dasarnya Keluarga Budi lah Yang membiayai Budi bersekolah Nah, pilihan kedua orang tua itu tidak mungkin salah Yang mengingat Budi ini Maaf dibilang Dari keluarga yang kurang mampu Apalagi kan Budi ini pengen bersekolah di bidang komunikasi Nah, seperti yang soal ini dikatakan Bahwasannya Sekolah tersebut berada di luar provinsi Budi yang ia tempati sekarang ini Nah, yang pasti akan memerlukan biaya yang cukup banyak ya Uang sekolah Uang makan Uang tempat tinggal Nyawa kosan Dan yang pastinya Uang sekolah Yang tadi dikatakan bahwasannya Sekolah komunikasi ini memerlukan biaya yang cukup tinggi Nah, maka dari itu Budi harus menerima dengan lapang dada Apa yang telah terjadi Karena pada dasarnya Kita ini hanyalah manusia Yang hanya bisa berusaha Selanjutnya yaitu Asir akhir Berada di tanah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, selanjutnya Budi ini memiliki potensi di bidang komunikasi Nah, mungkin dia bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya itu Ketika ada mata pelajaran yang berhubungan dengan komunikasi Seperti mata pelajaran TIG ya Mungkin ada di TIG itu belajar kita Belajar komunikasi seperti itu Nah, mungkin Budi bisa mengembangkan potensi itu Ketika ada mata pelajaran tersebut Dengan bakat yang dia punya Kemudian, ya dia bisa mengikuti Eskul yang ada di sekolah Ya sekarang ini Ya banyak ya eskul Mungkin eskul yang berhubungan dengan Seperti yang dia punya ini Potensi yang dia punya ini Yaitu komunikasi Atau dia bisa bergabung dengan Ormawah-ormawah Ataupun klub-klub Yang mempunyai bidang komunikasi Yang suka dengan bidang komunikasi Nah, seperti itu mungkin Saya sebagai seorang pendidik memberikan saran Dan solusi untuk Budi Baiklah, selanjutnya soal nomor dua Seperti ini teman-teman Pembelajaran tatap muka Telah berubah Menjadi pembelajaran tatap maya Hal ini Disabakan oleh adanya Pandemi COVID-19 Banyak kendala yang dihadapi Ketika pembelajaran dari Mulai dari sinyal buruk Kuat terbatas Semangat dan kemandirian Setelah didik Yang lemah Dalam pembelajaran Sehingga pembelajaran terkesan Menonton dan tidak menyenangkan Kemudian Jelaskan Bagaimana cara anda Sebagai pendidik Dapat membuat pembelajaran tatap maya Tetap menyenangkan Bagi peserta didik Baiklah Yang pertama yang akan saya lakukan Untuk membuat pembelajaran tatap maya ini menyenangkan Yang pertama itu Ketika kita masuk ke ruang zoom meeting Kelas daring Saya akan memberikan Sapaan hangat Seperti Assalamualaikum Kemudian menanyakan Kondisi peserta didik itu Bagaimana keadaannya Apakah sehat Atau terbekan Dengan Kondisi yang sekarang ini Yang hanya Nonton Pelajaran di hp Ataupun di laptop Nah Kemudian Saya akan sharing sedikit Sebelum masuk ke materi pembahasan Saya akan sharing-sharing sedikit Dengan siswa Tentang Keluatan mereka Dan Istilahnya itu Cerita lah Cerita sedikit Seperti itu Nah Kemudian Ketika Mau masuk ke materi Saya akan Menanyakan terlebih dahulu Kepada siswa Materi apa yang saya sampaikan Saya tanyakan terlebih dahulu Misalkan Saya hari ini Mengajar Mata pelajaran Yang berhubungan dengan Last ya Misalnya Nah Saya akan bertanya dulu Kepada peserta didik Kemudian Seperti ini Contohnya itu Mungkin Andi Apakah Andi tahu Bagaimana Temi Pengelasan Yang baik dan benar Nah Kemudian Si Andi ini akan menjawab Baik pak Saya akan menjawab Blah 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 Seperti itu Nah Kemudian Saya itu akan menjadi Menyenangkan ya Tidak bosan Bagi peserta didik Kemudian Ketika masuk materi Saya tidak akan Banyak berbicara Melainkan Akan menampilkan Seperti video Dari proses pengelasan Nah Ketika menyampaikan itu Saya akan banyak Menyampaikan video Misalkan Video pengelasan yang baik dan benar Kemudian Video Pengelasan di bawah air Yang begitu Fenomenal gitu Kemudian Saya akan Nampilkan Ketiga Yang juga Ketiga pengelasan Nah Dengan saya tidak langsung Siswa-siswa tersebut Akan tidak bosan Ketika Seorang guru Yang itu Ngomong terus Di depan mereka Mereka akan Lebih cenderung Akan lebih senang Ketika melihat Video Daripada Orang ngomong Di depan mereka Di depan air HP Di depan air Laptop mereka Nah Maka dari itu Mungkin Siswa saya Akan menjadi Semangat Dalam belajar Ketika ada Mata badan saya Oh Bapak Fadil Masuklah Enak Bapak Fadil Suka Nampilkan video Tidak Ngomong terus Seperti itu Nah Kemudian Di air materi Saya akan Memuka Sesi tangan jawab Yang dimana Ini akan Berupa Hadiah Ketika Siswa tersebut Dapat Menjawab Dengan baik Dan benar Misalkan Mendapatkan Pursa Ataupun Paket Kota Nah Dengan begitu Siswa tersebut Akan Lomba-lomba Untuk Menjawab Sehingga Suasana Di dalam Zoom meeting Ataupun Ruang kelas Secara daring Ini akan Menyenangkan Tidak bosan Mungkin itu saja Mendapat saya Sampaikan Jawabannya Terlanjut Soal Nomor 3 Baiklah Lanjutnya Soal Nomor 3 Emosi Remaja Itu Celentung Tidak Stabil Sering Luar Luar Rasanya Mudah Marah Terbawa Emosi Dan Emosi Negatif Terkadang Sikap Itu Diarahkan Ke Hal-hal Yang Negatif Bagaimana Tindakan Kita Sebagian Tindik Untuk Mengatasi Hal Tersebut Baiklah Yang pertama Saya akan Mengarahkan Siswa Tersebut Untuk Mengangkat Diri Yang Terlebih dahulu Ya Memang Karena Pada Dasarnya Remaja Itu Masih Stabil Emosinya Nah Terus Saya Arahkan Untuk Diam Terlebih dahulu Coba Misalkan Si Firly Namanya Firly Yang Dia sedang Marah Emosinya Tidak Stabil Saya Agak Berbicara Seperti ini Kenapa Firly Kamu Seperti ini Coba Kamu Diam Terlebih dahulu Tenangin jiwa Kamu Terlebih dahulu Seperti Beristighfar Astagfirullah Kemudian Atau Kita Mengambil Wudhu Seperti itu Atau Dengan Sholat Kita Ajarkan Seperti itu Pastinya Untuk Agama Terbeda Nah Kemudian Kita Ajarkan Cara Belajar Untuk Menikapi Suatu Dengan Tenang Jangan Langsung Terburu-buru Tidak Menerima Keadaan Terus Langsung Marah Nah Kemudian Itu Tetapkan Kontrol Diri kita Ini Bagaimana Cara Menerikan Diri Yang Baik Berikan Masukan Masukan Bagaimana Cara Tetap Tenang Kalau Tidak Emosi Dan Memang Si Mereka Masalah Baja Tapi Kita Arahkan Mereka Berpikir Mereka Marah Emosi Stabil Yang Mereka Akan Lakukan Yang Kita Sampaikan Tadi Seperti Itu Kemudian Mengambil Posisi Yang Diam Ataupun Sunyi Ketika Kita Sedang Emosi Jangan Berada Di Ruang Ringgut Yang Ramai Seperti Itu Kalau Bisa Kita Diam Diri Tenang Diri Terlebih Dahulu Ketika Sudah Masa Tenang Baru Kita Mau Hal Hal Yang Seperti Itu Oke Lanjut Soal Nomor Empat Baiklah Selanjutnya Yaitu Soal Nomor Empat Hidup Ini Unik Kita Yang Menjalankan Tuhan Yang Tukan Dan Orang Lain Yang Berkomentar Terkadang Orang Lain Mudah Sekali Menilai Sesuatu Padahal Baru Sekali Lihat Baru Sekali Mendengar Yang Yang Dengan Dengan Mudah Melakukan Jack Met Pun Penelayan Ada Suatu Cerita Dimana Ada Seorang Siswa Yang Sedang Menempu Suatu Pendidikan Di Kota Orang Orang Sekitarnya Bilang Bahwa Dengan Sekolah Tersebut Akan Memberatkan Dua Orang Tuanya Sekolah Akan Tidak Selesai Karena Kekorangan Biaya Serta Omongan Lainnya Yang Sebenarnya Tidak Enak Untuk Didengar Nah Jika Kalian Berada Pada Posisi Tersebut Apa Yang Akan Kalian Lakukan Dan Jika Posisi Kalian Sebagai Pendidik Nasihat Apa Dan Motivasi Apa Yang Akan Kalian Berikan Kepada Siswa Baiklah Saya Akan Menjawab Ketika Saya Berada Di Posisi Siswa Tersebut Saya Tidak Akan Menengarkan Penilaian Orang Apapun Omongan Yang Tidak Enak Didengar Saya Tidak Akan Menghiraukan Itu Yang Mungkin Bisa Membatalkan Hati Saya Tapi Saya Berusaha Untuk Tidak Mendengarkan Cemuan Orang Itu Yang Mana Bilang Ah Cuma Saja Suatu Tinggi Nanti Tidak Berhasil Nanti Selesai Saya Tidak Perlu Saya Tidak Perlu Mikan Hal Itu Yang Saya Pikirkan Hanyalah Membahagiakan Kedua Orang Tua Saya Yang Telah Membiayai Saya Sampai Kejadian Kelidikan Dan Akan Saya Buktikan Dengan Kebarisan Saya Seperti itu Dan Akan Saya Buktikan Mereka Bahwa Saya Bisa Dan Saya Itu Akan Memberikan Bukti-bukti Lainnya Yang Bisa Membuat Mereka Oh Sifat Itu Bisa Dan Mereka Akan Sadar Jadi Zuma Saja Kalau Kita Mencengok Nanti Mereka Akan Tidak Enak Sendiri Ketika Mereka Mencengok Lalu Kita Berhasil Nah Seperti itu Kemudian Jika Posisi Kalian Sebagai Didik Nasihat Dan Motivasi Apa Akan Kalian Berikan Kepada Siswa Jika Saya Sebagai Didik Dan Murid Saya Seperti Soal Ini Yang Susah Dibilang Tidak Berhasil Ketika Pendidikan Akan Sulit Menyayai Pendidikan Saya Akan Beri Semangat Untuk Terus Mengapai Apa Yang Dia Ininkan Sama Jangan Mendengarkan Cemohan Cemohan Orang Yang Pasti Tujuan Kita Untuk Belajar Membagi Untuk Orang Tua Kemudian Beri Motivasi Yang Semangat Supaya Dia Itu Akan Giat Terus Untuk Belajar Dan Memuktikan Bahwasannya Dia Itu Bisa Nah Selanjutnya Mungkin Saya Akan Memberikan Sebuah Nasihat Jangan Mengeluh Karena Masih Ada Kedua Orang Tua Yang Ingin Nihat Anaknya Bahagia Nah Dengan Nasihat Tersebut Mungkin Masih Ini Akan Menjadi Semangat Lagi Giat Lagi Untuk Belajar Karena Mengingat Kedua Orang Tuanya Yang Telah Membiayai Dia Dan Mungkin Dia Akan Membaskudi Kedua Orang Tuanya Dan Membuktikan Kemajuan Tadi Dengan Keberhasilan Dia Mungkin Seperti itu Baiklah Selanjutnya Saya Akan Menjawab Soal Nomor 5 Soalnya Kata-kata Motivasi Apa Yang Paling Mempengaruhi Hidup Anda Sehingga Anda Menjadi Lebih Bersemangat Dan Berbahagia Dalam Menjalani Hidup Jadi Kata-kata Motivasi Yang Saya Pernah Dengar Dan Saya Itu Untuk Semangat Dalam Menjalani Hidup Yaitu Bangun Memujudkan Mimpi Atau Tidur Lagi Untuk Menganjutkan Mimpi Nah Dalam Artian Bangun Untuk Memujudkan Mimpi Itu Kita harus Berusaha Kita harus Bekerja Untuk Mendapatkan Sesuatu yang Kita harapkan Yang juga Bukan Cuman Usaha Bekerja Tapi Kita juga Minta Tolong Kepada Allah Agar Apa yang Kita Aksanakan Ini Atau Kita Impikan Ini Terwujud Terwujud Semua Juga Berkepantuan Dan Doa Ikhtiar Kita Dan Doa Restu Orang Tua Nah Kemudian Kalau kita Memilih Untuk Tidur Melanjutkan Mimpi Yaitu Dalam Artian Kita Hanya Merenung Dan Menghayali Mimpi Kita Tanpa Kita Ada Usaha Mauan Untuk Mimpi Tersebut Nah Mengatakan Itu Saya Ada Dalam Diri Saya Ini Untuk Lanjutkan Ataupun Mengampai Cita-cita Apa yang Saya Inginkan Yaitu Menjadi Seorang Tenaga Pendidik Yang Profesional Di Bindah SMK Makanya Saya Masuk Di Prodi Pendidikan Dari Mesin Ini Nah Sebenarnya Saya Ada Cerita Dari Om Saya Masih Dari Keluarga Ayah Saya Tula Jadi Seperti Ini Dulu Om Saya Itu Ingin Sekali Untuk Masuk Kuliah Tetapi Orang tuanya Ataupun Kakek Saya Tidak Mempunyai Biaya Nah Pada Akhirnya Om Saya Ini Bertekad Untuk Kuliah Yaitu Mengambil Jurusan Hukum Nah Kemudian Dia Membiayai Kuliah Dengan Cara Dia Bekerja Dan Artian Bekerja Sambil Kuliah Nah Dia Cerita Dia Bekerja Membantu Orang Di Pasar Ketika Sebelum Kuliah Dimulai Dia Akan Bantu Orang Di Pasar Terlebih Dahulu Nah Begitu Hari Libur Tiba Seperti Hari Sabtu Dan Minggu Dia Bekerja Di Bangunan Membantu Orang Orang Di Bangunan Tidak Cuma Memasang Rumah Atau Memasang Rumah Nah Untuk Sendiri Um Saya Itu Setiap Hari Melakukan Hal Seperti Itu Tanpa Desadari Sekarang Dia Alhamdulillah Sudah Ya Lebih Dari Cukup Dan Pada Awalnya Dia Kuliah Cuma Jalan Kaki Dan Susah Untuk Menyai Ubang Sekarang Dia Sudah Punya Mobil Motos Dan Segalanya Berkat Dari Usaha Dia Ingin Kuliah Nah Saya Juga Pengen Seperti Itu Dalam Artian Orang Tua Saya Mendukung Saya Orang Tua Saya Membiayai Saya Sedangkan Cerita Um Saya Itu Dia Tidak Menjai Uang Bahkan Dia Berhasil Nah Saya Juga Ingin Ingin Seperti Itu Ingin Seperti Um Saya Jadi Seorang Sukses Dalam Artian Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kita Gapai Pasti Akan Gapai Apabila Kita Mau Untuk Gapain Oke Seperti Itu Jawaban Dari Saya Soal Nomor Baiklah Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Jawab Mengenai Soal Soal Dari Tugas Akhir Ini Dan Juga Saya Berterima Kasi Kepada Bapak Elpah Medwi Kurniawan SPD MPDT Yang Telah Memberi Tugas Akhir Ini Berupa Cara Menjawab Dengan Video Seperti Ini Guna Agar Mahasiswa Mahasiswa Khusususnya Pendidikan Teknik Mesin Angkatan Murid 20 Ini Lancar Dalam Berbicara Dan Melatih Mereka Untuk Berbicara Di depan Layar Ataupun Depan Nanti Mungkin Saja Dapat Saya Sampaikan Dan Dapat Saya Jawab Soalnya Bila Ada Kata Saya Maaf Kepada Allah Saya Menampun Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh contra Sampai Mat competent Terima kasih telah menonton!